Masih dalam rangka World Clean Up Day, warga kecamatan Wanarja menggelar kegiatan pungut sampah di Sungai Cilaca, desa Majinkla, Wanarja, dan kegiatan ditutup dengan pelepasan benih ikan nilam sebanyak 2020 ekor. Dengan menenteng kantong plastik berukuran besar, para relawan tengah memungut sampah plastik dan sampah anorganik lain di area Sungai Cilaca, desa Majinkla, kecamatan Wanarja, kebupaten Cilaca. Kegiatan digelar pada Sabtu mulai pukul setengah 8 pagi hingga siang hari. Kegiatan ini diikuti oleh 119 personel dari berbagai organisasi dan komunitas di Wanarja, termasuk Sar MTA dari Yayasan Majelis Tarsir Al-Quran. Kegiatan yang mengusung tema bersatu menuju Indonesia bersih ini dihadiri oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun Setempat dan merupakan kali kedua sejak tahun 2018. Ketua Penyelenggara Kegiatan Endro Susanto menyampaikan kegiatan dilakukan dalam rangka Hari Pungut Sampah Dunia dengan tujuan untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Aksi Pungut Sampah di Sungai Cilaca, desa Majinkla, kecamatan Wanarja dalam rangka World Clean Day 2020 bertujuan untuk mengajak masyarakat dan mengedukasi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Sampah yang dipungut ialah sampah anorganik atau sampah yang tidak bisa terurai, kemudian dikumpulkan di TPA Malabar, Wanarja. Kegiatan ditutup dengan penebaran 2020 ekor benih ikan dilam di Sungai Cilaca. Kepala Desa Majinkla, Tersam mengapresiasi atas diselenggarakannya kegiatan pungut sampah di aliran Sungai Cilaca di Desa Pacitan. Terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak khususnya para gabungan relawan atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini, yaitu pungut sampah di wilayah aliran Sungai Cilaca, Desa Majinkla. Ia berharap wilayah lain bisa mengikuti kegiatan serupa, sehingga Desa Majinkla bisa terbebas dari sampah. Kontributor Cilaca, Cua Tengah, Sarmono dan Sidik Permana melaporkan.